Intro Penyidik Baris Krim Polri menangkap 11 tersangka kurir narkoba dan menyita 58 kg sabu asal Malaysia yang diselundupkan ke Riau. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim pun melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penggerebekan di Jalan Hang Tua 50, Pekan Baru pada 21 Januari 2020. Hasil penyidik berhasil menemukan barang bukti 20 butir pil ekstasi dan 15 kg sabu. Wadir Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Polkris Nosiregar mengatakan para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Kita sudah mengetahuinya disebut dengan institusi yang di saat ini koridnya tertentu, mothershipnya itu dari koridnya, lalu terjadi transfer ke orang ini, lalu dimasukkan ke dealership atau kapal yang dijemput, lalu masuk ke pelabur-pelabur pelajat di garis bintang, pandai timo Sumatera khususnya ketiga TKP ini di Provinsi Piyak. Jadi kami sudah bekerja sama dengan perjalanan yang akan kami lakukan penindakan, dan kemudian dia juga tentunya mencuri dunia. Untuk kesemuanya ini tentunya pasal yang dianggara tentang baik itu 112 dan 114 yang kami akumplasikan karena keturunan yang konspirasi di 1, 3, 2, 1, dan di Skopola. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!